Masih harus mendogong tim-tim Indonesia yang berjuang untuk bisa lolos menuju Bapak Grand Final. Dan nantinya kalau kita melihat arah pesawat yang datang dari area Forge menuju ke area pertengahan dari Mabberwaktu sendiri, nampaknya ini akan membuat area bawah justru tidak dan sulit untuk digapai, Bigan. Iya, sulit untuk digapai. Heavy pun daripada Lumber Mill mereka bakal milih area 13 house-nya dan mungkin akan menjangkau ke arah sentral. Jadi gak bakal ada early fight antara Stark Knight dan juga Heavy yang akan terjadi di Lumber Mill dan EVOS. Kan pesawatnya lebih dekat ke atas ya. Betul. Dia milih ke bawah. Makanya nih agak bingung nih sebenernya. Apa nih objektif yang coba dimainkan nih? Walaupun memang mungkin coba untuk menghindari twisted mind di beberapa momen, emang sih ini plan B yang mungkin akan coba mereka mainkan juga untuk di Bapak Grand Final. Karena cukup beresiko juga kalau lo menghadapi tim yang kuat juga di drop zone. Apalagi rotasi pertama itu langsung menghadapi twisted mind dan hal tersebut. Nampaknya yang coba dicari celahnya oleh Coach Manggiskun dan akan dilakukan, diimplementasikan kali ini. Namun pertempuran pecah dengan adanya Eji Global dan juga Famos yang akan saling berhadapan. Caramel berhasil beri teknologi tangan serang ketusi. Dan kali ini membuat kawan-kawan dari tim Famos memimpin dengan satu poin eliminasi. Ya, gak ada bosen-bosennya. Early fight gini ya kan buat tim Famos. Eh, Gedai? Gedai harus terjatuh di sana. Sayang sekali, posisi yang tidak siap. Nampaknya Gedai dan Aim God pun harus terjatuh di saat bersamaan. Evo's Defining melakukan retake, rebutan dari ada drop zone di bagian Lumber Mill. Berhasil memang nyampe ke Lumber Mill dan motong pergerakan dari Starknet supaya telat nyebrang ke arah Firebridge. Ya, tapi sekarang mereka yang ternyata harus kepotong juga dua anggotanya. Tapi overall masih aman sih menurut gue. Karena Lumber Mill merhasil di dapetin sama Evo's. Lalu ngomongin ke area selanjutnya juga. Meskipun dua orang dari Evo's-nya tumbang, tapi itu cukup ngedelay buat Starknet bisa nyebrang ke pulau bawah. Nah, nah, nah itu Starknet bakal jadi objektif utama juga. Coba dimainkan seperti nambaknya. Katosi juga akan mendapatkan satu kill tambahan. Stop, udah pasti tumbang. Baru aja turun, baru aja hadir ketemunya sama seorang Katosi juga dengan pengundana M40-nya di area early game. Itu pasti bakal kencang banget dari damage yang masuk ke area seorang. Stop, dan kita melihat tiga poin eliminasi dimiliki. Bahkan kali ini Saiva akan coba di absen dari jarak yang cukup jauh. Kalian bisa melihat bagaimana menit kedua masuk. Tapi Jun sudah memegang SPD, bukan ya? Iya, dari awal-awal gini udah pegang SPD. Bisa jadi dia dapet dari war chest yang mana war chest kan harganya udah mahal tuh. Udah jadi tiga ratus. Jadi hoki banget tuh kalau udah bisa dapetin SPD, Drakunov dari awal. Sebaik FGL, sebaik diledakan. Tapi harus berhati-hati Jun. Samping sebelah kanan sudah ada pergerakan dari BK Trondelta. Yang akan juga berlepasan tembakan karena mereka. Satu pemain dari EG Saiva berhasil untuk diamankan. Suara tembakan sudah terdengar oleh para pemain dari BK Trondelta. Yang kali ini akan masuk. Menuju ke dalam rumah yang dikuasai oleh tim Famos. Koja berada di bagian bawah KTZ. Oh my god, Koja hampir saja berhasil jatuh. Tapi lihat. Dibalikan keadaannya, Masjana BK Trondelta. Cukup baik dari jurang Nims. Masuk lebih dalam Jun. Juga tumbang di sana tim Famos. Kehilangan tiga pemain mereka ketika Legalot berhasil untuk di-revive kembali. Tuh, kali ini para punggawa dari BK Trondelta membuka pertempuran dengan cukup baik. Tapi nampaknya pemaksaan coba dilakukan rotasi dari Evos Divine kali ini. Coba untuk pemakan terlebih dahulu ke arah kawan-kawan dari Star Knight. Famos harus teman di posisi ke-12. Tapi Evos Divine dan juga Star Knight nampaknya akan sama-sama all-in kali ini. Kedai dengan Double Factor sudah mulai mendapatkan 1 poin eliminasi. Dua punggawa yang tersisa harus melakukan repositioning. Memang masih ada tiga, tapi terbagi dua. Ratina bisa bertahan, ternyata ada Vita yang datang dari si belakang. Tim HV akan join dan langsung menyembangi ke arah para punggawa dari Star Knight itu sendiri. Bahkan yang terakhir bakal dicari sama seorang Kabi kali ini. Ya, tapi yang ketemunya sama Evos Divine seharusnya Kabi ngeliat pergerakan dari satu pemain Evos Ray. Di sana ya, berada di balik satu bapak tahan Aik Tindir juga berhasil aman ke seorang Jake. Yang sudah menyebrang menuju ke pulau yang lain ya. Satu lawan satu terjadi, sebuah Skyler diberikan. Tapi Kabi saat on point sekali. Dengan pengenaan satu rebel rushnya. Yang membuat Ray akhirnya tumbang juga gedai. Ini seharusnya jatuh. Masih ada shield dari satu buah skill sign yang diberikan oleh seorang Hans. Membuat durability semakin meningkat lagi. Evos lagi-lagi kehilangan dua poin mereka. Aduh, Evos harus kehilangan dua anggota di saat yang tidak terlalu jauh jaraknya. Tapi at least pertempuran serta rencana yang mereka coba untuk mainkan udah mulai mereka jalankan juga. Walaupun tumbang, tapi mereka punya solusi untuk bergerak masuk secara perlahan keluar dari masing-masing kota yang berada di pulau terbawah. Berbanding terbalik, kalau mereka main di atas. Kalau mereka tumbang di area motos, mereka nggak punya opsi untuk mana-mana selain balik lagi ke area motos. Dan hal tersebut yang membuat akhirnya Evos udah pasti bakal stagnan banget dari zona pertama, zona kedua, zona ketiga. Balik lagi ke atas dan itu bakal ditungguin sama tim-tim yang berada di sekitar motos sendiri. Bahkan Evos waktu itu pernah rotasi karya crossroad juga berhadapan dengan tim-tim yang justru sudah siap bertempur. Jadi, rencana lain yang kali ini Evos mainkan sebenarnya sudah terjalankan dengan cukup baik. Namun pertempuran antara Onyek Olympus dan juga tim AP akan segera terjadi kali ini. Ini juga yang harus menjadi objektif untuk Onyek Olympus. Yang membutuhkan poin, menghentikan perdagangan dari tim Hevy. Jake bergerak ke arah sebelah kanan. Ledakan sudah mulai diberikan menuju ke arah seorang Jake. Belum ada yang tumbang dari kedua tim ini. Lagi-lagi Jake menerima ledakan yang diberikan di tangan seorang Kabi. Namun, kali ini Jake masih belum mendapatkan visionnya. Lihat Kipa masih berubahkan satu main hand. Setelah berhasil dijatuhkan. Ledakan diberikan tapi Kipa hampir jatuh. Berhasil untuk dilakukan ending. Jake masih mencari angle-nya tembakan dari Jake. What a nice shot. Dengan sebuah terongan dengan mereka kecuali shot. Kami juga berhasil untuk ditumbangkan. Last man standing. Get nice. Get nice. Berhasil mendapatkan seorang Jake. Gara is coming. Gara dari sebelah kiri. Bergerak berputar lagi. Dari satu mainnya. Nice. Get nice. Get nice. Get nice. Setelah tembakan. Ada yang kali pun sudah bermain serobjektif kali ini. Dengan adanya 5 poin eliminasi yang mereka kantongi. Tim Heavy dibikin kesulitan. Dibikin pecah kali ini yang tersatu sama lain. Tapi Pesport berhadapan dengan IG Global. IG Global baru ada riset mereka tadi. Tungguan oleh tim Famos itu sendiri. Tori dan kalau kita lihat dengan adanya pergerakan yang coba dilakukan oleh seorang stop. Kali ini langsung menerobos. Tapi Saeva coba datang memberikan pembantuan. Tembakan coba dibuka. Belum ada target yang konek antara satu sama lain. Tapi dengan IG Granat hampir aja Saeva terdetektur. 30 HP yang tersisa. Don't cry. Cukup all in. Masih coba dijam. Stop. Berhasil tempat di satu orang di satu. Dan di balasan dari seorang LBT yang ternyata dibalasan juga dengan adanya seorang Saeva. Dengan penggunaan bisa cukup nyaman dan nyayur. Satu persatu angkota remisports. Bakal coba di absen dan menyisakan hongan yang harus turun dan melarikan diri kali ini. Tidak ada jalan keluar yang seharusnya akan jadi bagus. Kalau PSportsnya bisa ditusunkan. Satu pemain terakhir. Dew yang akan mengejar menuju ke arah depan. Dengan MP40 di tangan. Sudah mulai terlihat. Mangki Dew berulah dan akhirnya PSports. Dipulangkan di posisi yang ke-10. Piketro Delta juga akan melancarkan pertempuran mereka. Bersama dengan take all around. Satu pemain terakhir yang terlihat di bagian Brasilia masih lolos. Di atas dari seorang Koja. Dan Kogar akhirnya tumbang. Mencari poin eliminasi yang ke-8. Untuk biketro Delta yang melakukan rotasi cepat. Menuju ke bagian dari Brasilia itu sendiri. Kabar bagus. PSportsnya tumbang. Onyx Olympus mendapatkan 5 poin eliminasi di awal-awal. Dan mereka sekarang juga sudah mendapatkan kempauan mereka. Somehow Stark Knight Esports juga masih survive. EVOS Divine juga masih ada. Ya kita kalau berbicara tentang kesalahan dari Onyx Olympus. Di game yang pertama sudah mulai tertutupi. Dengan apa yang terjadi di game kedua. At least poin akan menjadi diungguli lagi oleh Onyx Olympus. Dibandingkan P.E.Sports itu sendiri. Tapi pertempuran selanjutnya dari Onyx Olympus adalah menghadapi Buriram. Yang sudah melakukan setup di luar sentral kali ini. Zona tidak ada di area sentral. Mereka juga sebenarnya harus meninggalkan sentral. Dan masuk menuju ke area Brasilia. Stark Knight masih berusaha untuk bermain secara objective placement. Mengingat mereka cukup ter-shock-shock di area early. Tapi lihat bagaimana AAA juga harus tumbang. Di posisi yang ke-9. 8 tim tersisa. Dan masing-masing tim akan melakukan rotasi. Dari mid menuju ke area late game. Mereka harus mendapatkan kompon. Karena kalau main di Brasilia. Berarti tim-tim yang cukup aman. Salah satunya adalah Bigetron. Yang memang tadi langsung masuk menerobos ke area Brasilia. Demi bisa mendapatkan kompon tersebut. Nah sekarang Onyx Olympus gilirannya gitu loh. Lagi dapetin momentum aman mereka. Meskipun dalam pertahuan dari Buriram United. Tapi Adrian juga Buriram ujung-ujungnya bakal masuk juga ke Brasilia. Jadi buat Onyx sekarang cari kompon terlebih dahulu. Di bagian Brasilia. Kalau misalkan mereka ngebaca zonanya. Memang ada di bagian perumahan dari Brasilia itu sendiri. Toh kalau misalkan mereka ngebaca zonanya. Ada di bagian area terbuka. Seperti yang ditempatkan sama Jack kali ini. Harusnya bisa dapetin perlindungan patahan juga. Tapi tetap. Mereka harus bisa waspada menuju ke segala arah. Yang tentunya bisa mengancam posisi mereka. Masalahnya ini masih ada 8 tim. 32 orang gitu ya kan. Mereka dapet 5 kill tapi tumbang di posisi ke-8 pun gak nice-nice juga gitu loh. Ya itu dia yang perlu diperhatikan ya. Jadi lain model ini masih harus juga objektif plus man dipikirkan oleh Onyx Olympus. Rush sudah mulai ketahuan di rumah labirin kali ini. Gak bakalan di jalan keluar. Coba disambangin sama 4 takota sekali goals. Coba untuk diahliin juga. Satu kill terakhir nampak yang bakal sudah dibuka. Tapi Rush tetap harus tumbang. Biggeron Delta mendengar secara jelas suara pertempuran tersebut. Tapi mereka sadar dengan adanya posisi yang sudah aman dari Biggeron Delta. Mereka gak perlu untuk bermain secara agresif. Mengingat zona juga masih di tangan mereka. Plus kompon mereka juga sangat-sangat nyaman karena bisa menembak ke segala arah nantinya Biggeron. Iya, iya kok. Memang bisa menembak ke segala arah. Tapi jangan sampai juga kecolongan dari arah yang gak dijaga. Seperti yang kejadian di Cape Town 2 minggu lalu buat Onyx Olympus. Mereka kecolongan di Cape Town itu di rumah labirin. Rumah yang kayak gini. Kecolongan tembakan tiba-tiba masuk gitu loh. Main-main dikit ke arah luar. Main-main agak nakal begitu. Akhirnya malah ngebikin mereka ngelakuin sebuah kesalahan. Dan numbangin mereka di Cape Town. Hal itu jangan terjadi. Untuk udah ngelimpus karena mereka udah punya compound. Mereka udah punya poin eliminasi. Dan tinggal cari poin placement-nya aja. Yes, tapi Raph ketahuan. Kepaca. Menghilang sudah pasti. Tidak akan ada kesempatan. Berarti. Walaupun gak ada Rara Starryk menyisalkan satu anggota saja. Honda Beat. Safety-safety di jalan. Hosted by Gobo. Kok masih kesini? Oke, oke. Kok bisa, Bo? Sari mas, mau syuting dulu ya. Boi penonton! Bo, Bo punya bantuan nih! Yang terbaca tumpang! Di posisi ke-8. Tidak bagus! Cari skip loss ban. Poin nampak lebih kan? Iya, iya, iya. Sayang banget. Kayak kemanapun Stark Knight pergi. Itu dibayang-bayanginya sama. Evos Divine. Lihat, Heavey juga akan menjadi target incaran. Untuk Begatron Delta. Supaya poinnya gak terus-terusan. Nambah lagi-nambah lagi. Ini juga maksud dari... Yang kita bicarain tadi di awal. Performa dari Begatron sama Evos ini juga bakal mempengaruhi ke arah hasil dari Onyx. Hasil dari kerja keras Onyx. Sama hasil dari kerja keras dari Stark Knight Esports itu sendiri. Betul, betul. Itu jelas sangat-sangat mempengaruhi. Dan kalau kita berbicara posisi, tiga tim Indonesia masih ada kali ini. Masih bertahan dalam keadaan utuh. Dua tim sudah masuk ke dalam zona. Dengan cukup nyaman karena mereka mendapatkan kompon yang benar-benar bisa dimaksimalkan. Forma Labirin berhasil diamankan oleh Onyx Olympus. Begatron Delta udah mulai mengamankan satu komplek di area Brasilia. Membagi antar satu sama lain di setiap kompon yang ada. Which is, itu akan membuat objective vision terlihat dari berbagai. Bisa melihat, maksud aku, ke berbagai arah. Dan nantinya informasinya akan diolah secara bersamaan. Berenam. Empat peneliminasi. Mereka cukup pasif setelah mereka juga tadi. Di area bermuda, mainnya pasif. Tapi masih bisa masukkan relet game. Nampaknya hal tersebut akan terjadi lagi. Karena sekarang menyesalkan tujuh tim saja. Iya, iya, iya. Tujuh tim yang tersisa. Lalu Buriram dengan gaya permainan pasif. Harusnya mereka masih berusaha buat nyari kompon lagi. Onyx Olympus sudah boleh keluar. Dan sekarang menjadi target untuk Buriram Yonairi di Sports. Tidak ada portal yang dibeli oleh Buriram. Belum ada launchpad yang dibuka juga. Tapi nampaknya mereka akan mengambil satu buah kompon batu. Dan Wasana akan memimpin jalannya sebuah penyerangan. Untuk Buriram Yonairi di sebuah tempakan one tap yang masih belum terkena headshot. Jack hampir terkena one tap dari Wasana. Memiliki thrill of battle yang belum dikeluarkan. Tapi Wasana kali terkena sebuah ledakan dari Trogon. Membetulkan face-nya terlebih dahulu. Lihat thrill of battle yang diberikan. Satu bas tempi juga dibuka. Pertempuran di jarak dekat. Tidak akan bisa dihindari lagi. Masih terkena wasana. Lihat Jack kecolongan terkena seorang Mausie. Jacknya sudah tumbang dan sulit terselamatkan lagi. Lihat karena masih bisa menghindari sebuah tembakan. Zero juga tumbang. Kibah juga jatuh. Jacknya berhasil di ending. Menyisahkan satu main dari Onyx Olympus. Yang masih tersisa. Yang masih bisa survive seharusnya. Namun sudah tidak terlihat. Betul-betul seharusnya masih bisa untuk dipaksa mundur. Tapi lihat bagaimana ternyata Ivoz. Kali ini yang meratakan begitu cepat. Gare ternyata masih ada juga bertahan di posisi. Belagang global. Yang sekarang sudah mulai terbaca dengan adanya satu flash freeze. Tapi lihat get high. Tumpang di tangan serang Ray. Gare yang cuman ditunggu mengulur waktu. Kali ini pertempuran akan terjadi antara kedua tim. Nampak jauh di gelimpus harus tumbang di posisi yang ke-7. Biggetron Delta. Tertabang dengan adanya WG. Membuat mereka kali ini kehilangan tiga anggota sekaligus Nems. Menjadi anggota terakhir. Harapan tidak lagi bisa dipegang. Nampaknya untuk anggota terakhir yang coba direvive. Nems mau tidak mau harus menahan nafosnya dan masuk ke dalam zona. Karena Ivoz Define di sisi lain juga sudah mulai di posisi. Lihat. Ivoz Define melantakan. Dari Eiji Global Dew. Juga akan seperti cari tembakan dan serang abang. Beratil. Menembakkan Dew begitu saja. Tombang sudah di posisi yang kelima dari Eiji. Global kali ini. Sebelas poin yang eliminasi dan masih masuk ke dalam late game. Gaya permainan baru dari Ivoz Define yang ditunjukkan. Bergerak dari Lumber Mill sampai. Menuju karamber Woblox dan mereka finish di Brasilia. Menguasai zona terakhir. Gedai dengan M249. Malah kena headshot di tangan seorang Alan. Masih bisa direvive stars ya. Masih cukup aman situasinya. Tapi lihat. Sulit untuk siapapun keluar dari Brasilia. Heavy. Oh. M24. Berhasil merubahkan kami. Ura. Skyler menghancurkan segalanya. Hans juga akan menjadi korban. Exbor tumbang di bagian belakang sana. Gatnais akan menjadi korban. Lendakan-lendakan dari serang gedai dan juga global yang akan dihancurkan. Masuk lebih dalam. Gatnais juga tumbang pada akhirnya. Vitan sebagai pemain terakhir yang tersisa. Yang terlihat juga kandas di tangan. Evoz Define sisa Wasana dari Buriram United. Gedai terlalu sebuah headshot kedua kalinya. I've got juga terkenal sebuah headshot dari Wasana. Sangat berbahaya sekali. I've got memaksakan diri. Wasana sendirian saja. Bisa membuat dua pemain dari Evoz terjatuh. Bagian Abax dengan bisonnya. Satu buah sniper yang kenaik. Wasana tumbang. Buah Evoz. Tiba.